Sekarang kita masuk pada halaman D87, di bagian E, teks structure, susunan teks. Tugasnya adalah menyelesaikan tabel, melengkapi tabel. Nah, petunjuknya sekarang mari memahami struktur dari teks tersebut. Nah, isilah yang bagian kosong dengan mereferensi dari teks, mengacu pada teks yang di atas. Jadi, berdasarkan teks yang, nah ini dia, tentang parent upset disappointed with online school registration. Nah, berdasarkan mereferensi kita dari sana. Nah, apa-apa saja ini yang dipetanyakan, apa main eventnya, kejadian utamanya apa. Kemudian, siapa yang terlibat. Kemudian, kapan kejadiannya. Nah, lanjut, sumber beritanya dari mana. Kemudian, pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta. Kemudian, pernyataan dari salah seorang orang tua. Dan kemudian, terakhir, pernyataan dari Gubernur Jakarta. Gubernur ya. Nah, di sini saya sudah membuat, apa namanya. Nah, ini kita coba jawab di sini. Kita berdasarkan dari teks di atas. Kita lihat. Ya, kita jawab ini pertanyaannya. Nah, main eventnya apa. Di sini main eventnya adalah. Nah, ini dia. Hundred parents. Nah, ini kejadiannya. Nah, ini kita jawab. Hundred of parents. Hundred of parents. Orang tua. Ratusan orang tua. Trong mungkin kita, kalau strong mungkin bisa kita ganti dengan kosa kata yang lain. Gather ya. Kalian sudah belajar tadi di video sebelumnya bahwa padanan atau persamaan kata dari throng itu adalah gather. Jadi, bisa digunakan kata-kata yang lain dengan makna yang sama. Nah, itu dia main eventnya. Lantas, siapa yang terlibat? Pertanyaan kedua, siapa-siapa saja yang terlibat? Tentu saja parents ya. Siapa lagi? Tentu kalau Ricky Setianto ini tidak. Karena dia bagian dari parents ya. Begitu juga dengan Nuraisa Paransa. Ya, another parents. Dia bagian menjadi parents orang tua. Jadi, sudah masuk di sini. Ya, sudah masuk dia. Kemudian siapa lagi? Nah, ini dia. Lasro Marbun. Dia menjadi sebagai kepala dinas pendidikan di Jakarta. Itu head of Jakarta Education Agency. Nah, siapa lagi? Bisa kita buat di sini namanya Lasro Marbun. Siapa lagi? Pihak yang terlibat di sini. Parents, dinas pendidikan dan juga di sini disampaikan adalah ini dia. Acting Jakarta Governor. Acting, PLT ya, pelaksana tugas. Acting Jakarta Governor. Siapa namanya? Tentu Bapak Basuki Cahaya Purnama. Nah, itu dia. Nah, tiga pihak yang terlibat ya. Berikut. Kapan kejadiannya? Nah, di sini tidak disebutkan. Kapan tempat pastinya, waktu pastinya terjadi. Kalau tidak ada disebutkan, no date mentionate. Tidak ditemukan tanggalnya. Tapi yang jelas, bisa juga disebutkan, diperkirakan ya, tentu setelah registrasi sekolah. Ini ada registrasi untuk pendaftaran sekolah ke sekolah negeri. Lanjut. Sumber berita. Sumber berita ini dia. Sumber berita dari mana? Ini dari Jakarta Post. Itu dia sumber beritanya. The Jakarta Post Newspaper. Nah, lanjut. Pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta. Apa pernyataannya? Kita lihat di sini. Kalau tidak salah, ini dia. Nah, ini pernyataannya. Ini satu. Dan ini satu. Jadi, yang pertama adalah anyone. Kita kopikan saja ini. Nah, itu dia. Kita kopikan. Jakarta. Anyone who. Siapa saja yang tidak berregister ulang di public admission. Pasir public admission bisa mendaftar untuk meregister selama local admission. Atau penerimaan ketiga. Atau juga bisa siapa saja yang tidak terdaftar bisa mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta. Nah, itu dia. Terus, they can then transfer. Nah, ini pernyataannya juga. Nah, ini pernyataan yang kedua. Nah, kemudian mereka bisa mentransfernya anak-anak mereka exam ini mengacu pada anak-anak mereka ya. Ke sekolah negeri pada semester kedua. Nah, itu dia. Itu pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta. Nah, bagaimana pernyataan dari orang tua? Nah, ini pernyataan dari salah-salah orang tua. Nah, tentunya pernyataan mengenai tentang ini ya. Nah, ini dia. According to a lot of. Nah, ini dia. Nah, ini pernyataannya. Pernyataan itu adalah kata yang langsung diucapkannya. Nah, ya. Oh, sorry. Nah, ini a lot of financial reason. Ya. Ini satu. Ya, financial reason. Terus ini juga satu. Alasan keuangan. Ya. Jadi, orang tua itu pernyatanya banyak orang tua, ya. Banyak orang tua lebih memilih sekolah, sekolah negeri daripada sekolah swasta dengan alasan finansial atau keuangan. Saya tidak bisa membayar sekolah swasta. Nah, jika dia berpikir ke sekolah swasta itu adalah alternatif yang bagus untuk kami, dia harus memberi kami uang untuk membayar, mendaftar ke sekolah swasta tersebut. Nah, itu pernyataan dari salah seorang orang tua. Nah, terakhir. Bagaimana pernyataan dari gubernur? Nah, ini pernyataan gubernur berkata bahwa parents harus lebih sabar dan tidak panik, ya. Ini satu. Nah, the parent must be patient, ya. Dan juga dia bernyatakan ini, ya. Ya, jadi dua pernyataannya. Nah, kami tidak memiliki masalah tahun kemarin. Prosesnya mungkin lebih kompleks, ya. Tetapi tidak ada alasan untuk panik. Nah, itu pernyataan dari Bapak Basuki Cahaya Purnama. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sampai jumpa.